Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di tutorial AppSheet dan kali ini pembahasannya masih tentang filter data ya. Jadi jika teman-teman sudah mengikuti video saya sebelumnya tentang filter ini, kali ini kita akan lanjutkan dengan meng-custom beberapa filter ya, terutama di bagian filter nama. Kalau di bagian sebelumnya, di sini hanya ada satu pilihan ya di filter nama. misalnya Nina, Banu, dan lain-lain, maka kita akan coba modifikasi di bagian filter nama ini menjadi beberapa pilihan. Jadi kita bisa men-checklist beberapa nama yang ada di sini ya, dengan menggunakan EnamList. Nah seperti apa caranya, langsung saja kita ke bagian pengaturan, di bagian sini ya. Oke kita ke bagian tabel dulu. Nah di bagian filter data, kita pilih View Column, kemudian filter nama ini kita ubah ke dalam bentuk EnamList. Oke, nah perlu diperhatikan di bagian data validity, kita mengambil data dari nama ya, di bagian nama. Nah di bagian ini ya, kita memfilter data yang ada di bagian nama. Oke, nah bagi teman-teman yang belum mengikuti, silahkan nanti bisa di-check di video sebelumnya ya, atau bisa dilihat di bagian kolom deskripsi. Oke, setelah itu kita pilih simpan terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita ke bagian slice ya. Data slice, kemudian di main data. Nah kita ubah beberapa raw filter condition di sini. Kalau yang sebelumnya adalah seperti ini ya. Nah kita sedikit ubah di bagian filter nama. Oke, kita hanya menambahkan sedikit formula di bagian ini aja ya. Kemudian, kita split dulu. Split, kemudian concatenate. Nah untuk bagian index, kita hapus aja. Kemudian di bagian filter data. Kemudian filter nama. Karena kita akan memilih beberapa nama, maka kita kosongin saja bagian ini. Ya, seperti ini. Kita tambahkan tutup kurung. Pada bagian nama, split, concatenate, filter, kemudian filter nama. Oh ini, tambahkan satu lagi, kolom penutup. Oke ya, jadi sudah betul formulanya. Jadi, ada beberapa modifikasi di bagian formula, bagian nama ini ya. Oke, setelah itu kita pilih save. Kemudian simpan. Oke, sekarang kita coba lihat filternya. Nah disini sudah berubah ya, bagian filter namanya. Coba kita klik. Nah disini sudah kita bisa memilih beberapa filter. Misalnya, saya akan pilih Sony, Kia, dan Vian. Tiga orang ya. Nah, maka yang muncul disini ya nama yang kita pilih tadi. Ada Banu, Kia, Vian, dan juga Sony. Ya, yang masuk disini. Kemudian di bagian chart juga akan otomatis berubah. Ada 156 ya. Kemudian kita pilih lagi hapus. Oke ya. Kemudian untuk menampilkan chart yang lain, kita bisa ke bagian UX. Kita perkecilkan dulu. Oke, kita tambahkan. Oh iya, sebelum ke penambahan new view, kita ke bagian option dulu ya. Kita aktifkan preview new features. Kita akan coba menggunakan grafik di bagian yang ada di fitur tersebut ya. Coba kita masukkan new view. Oke, di bagian main data slice. Main data ya, slice-nya. catanganlah nama chart-nya adalah chart kedua. Kemudian kita pilih chart. Nah, disini nanti akan muncul ya. Use a preview of our new chart editor. Nah, kita coba try it out. Tampilannya seperti ini. Kemudian, kita pilih mana yang akan kita filter. Misalnya di bagian nama. Nah, ini muncul nama-nama dari yang akan kita short tadi. Kemudian, misalnya status. Nah, oke ya. Nanti tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kira-kira mau apa yang akan ditampilkan. Atau, misalnya, jenis pembayaran. Nah, juga bisa ya. Jadi, nanti akan muncul data seperti ini. Oke, coba kita simpan terlebih dahulu. Karena tadi sudah kita buat di bagian chart-nya, kita masukkan ke dashboard. Chart 2. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya. Kemudian, kita pilih saja bentuknya large, white, tall, atau small. Misalnya small. Oke, coba kita cek di bagian versi web-nya. Oke, kita coba filter. Oke, jadi hanya ini yang akan muncul. Jadi ya, teman-teman. Jadi, untuk penampilan chart yang ini, nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, misalnya kita ingin menambahkan satu chart lagi. tinggal kita buat seperti tadi ya. New view. Kemudian, main data di bagian filter. Sorry, di bagian slice. Misalnya, kita tambahkan lagi chart 3. Kita gunakan ini lagi. Coba kita gunakan jenis pembayaran. Oke, cash and credit. Colour-nya, misalnya seperti ini ya. Belum lunas dan ini yang atas adalah lunas. Cash credit. Oke, coba kita simpan lagi. Kemudian, masukkan ke dalam dashboard. Chart free. Di sini, sudah muncul. Small. coba kita refresh lagi. Oke ya. Tampilannya seperti ini. Coba kita cek lagi. Kita pilih clear. jadi munculnya akan seperti ini ya. Teman-teman. Oke ya. Dan yang terakhir, kita sembunyikan saja bagian chart 2 dan chart 3 dengan pilih ref ya. Di bagian ini. Chart 2, kemudian chart 3. Oke, jadi nanti tampilan di bagian depan hanya ada satu tabel ya. Tabel dashboard seperti ini. Oke, gitu ya. Kira-kira teman-teman. Silahkan nanti bisa dipraktekan sendiri di aplikasi teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.